Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati dan saya banggakan yang mewakili pemerintah daerah, Kabupaten, Bengkulu Selatan, Banyumas, Cianjur, Pasuruan, Landak, dan Bekasi Serta seluruh anggota panjang pengangkatan GTK Honor menjadi ASN Komisi 10 DPR RI Hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan yang mahu kuasa Artas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat mengikuti acara RDP Panja pengangkatan GTK Honor menjadi ASN Dengan perwakilan pemerintah daerah dalam keadaan sehat walafiat Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Perkenankanlah kami membuka RDP hari ini Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Agenda RDP adalah Permasalahan GTK Honorer Yang kita temukan Baik di media cetak Media elektronik Maupun aspirasi yang masuk ke Komisi 10 Pandangan Masukan dan evaluasi proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Di Kabupaten Kota Kemudian kasis data GTK Honorer Sebaran wilayah penugasan dan jumlah murid Yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan Untuk Panja Komisi 10 ini Apakah disetujui? Teman-teman Komisi 10 Halo saudaraku Rupanya ada dua yang menemani saya Terima kasih Bapak-Ibu yang saya hormati Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang antara lain berbunyi Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah daerah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Pengaturan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 31 Dan pengaturan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Dengan berbagai macam peraturan turunannya Amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tersebut Khususnya Pasal 31 Dengan tegas dan jelas Memposisikan pendidikan nasional pada posisi strategis Sebagai instrumen perjuangan bangsa Yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Tetapi juga untuk membangun bangsa Dan membangun peradaban Indonesia Oleh karena itu Pendidikan harus diselenggarakan Dan dikelola dengan sebaik-baiknya Pendidikan bermutu Merupakan modal Menuju sumber daya manusia yang berkualitas Dan berdaya saing Menjadi salah satu bentuk investasi Yang akan menentukan masa depan bangsa kita Di antara instrumen penentu pendidikan Yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan Pada kenyataannya Banyak permasalahan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan Yang ada Antara lain adalah bahwa keterbatasan jumlah pendidik Pada seluruh tingkatan di daerah Tidak meratanya kualitas pendidik baik Dari sisi kualifikasi maupun kompetensi Belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik Termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan para pendidik Permasalahan dalam tata kelola LPTK Selain itu ada juga permasalahan mengenai implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Yang kita pahami bahwa posisi peran Pemda sangat strategis Dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah Dalam hal spesifik itulah Maka kita mengundang beberapa kabupaten kota hari ini untuk dapat memberikan masukannya Dalam tinjauan komisi 10 DPR RI Saat ini permasalahan nyata dalam pendidikan di Indonesia adalah GTK honorer Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak Selama ini terjadi di berbagai daerah Dipenuhi dengan merekrut GTK honorer Perekrutan itu dilakukan baik oleh Pemda Juga oleh sekolah itu sendiri Di sisi lain, Pementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru Terutama guru PNS Berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten, kota, per jenis, per jenjang, per jalur, dan permata pelajaran Kebutuhan guru baru ini juga dipengaruhi oleh prediksi jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun Upaya untuk memperbaiki pendidikan khususnya mengenai GTK honorer Masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik Seperti adanya tumpang tinggi peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah Pengelolaan anggaran pendidikan Serta pendidikan yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memadang perlu untuk melakukan pengawasan khusus Dengan membentuk panitia kerja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Dan menghadirkan Bapak Ibu dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota Besok pagi kita akan mengundang pemerintah daerah provinsi Untuk memberikan data dan fakta yang terjadi di lapangan Tentu saja harapan kita semua di masa mendatang Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan bisa merata Memiliki kualitas standar nasional pendidikan Dan dapat memberikan kesejahteraan yang baik kepada guru dan tenaga kependidikan kita Bapak Ibu yang kami hormati Panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN pada hari ini Ingin mendapatkan pandangan dan masukan Saya kira masing-masing kabupaten, kota Telah menerima surat dari kami Dan sudah mempersiapkan jawaban tertulis Yang akan menjadi masukan yang berharga bagi kita Mengenai bagaimana skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN di masing-masing jenjang pendidikan Yang menjadi ranah kabupaten, kota tentu adalah pendidikan dasar SD dan SMP Kemudian bagaimana kebijakan anggaran pemerintah pusat dan daerah Dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Apakah koordinasi tata kelola pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah sudah efektif Dalam proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Kemudian apa yang menjadi standar kompetensi dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Untuk peningkatan kualitas pendidikan Apakah pemerintah daerah memiliki basis data guru dan tenaga kependidikan Bagaimana dengan sebaran wilayah penugasan dengan jumlah murid yang menjadi tanggung jawabnya Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota Sudah mengusulkan formasi P3K secara keseluruhan Jika belum Mengapa demikian dan apa permasalahannya Kemudian apakah pemerintah daerah sudah mendapatkan informasi kebijakan secara tegas dan jelas Mengenai sumber anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer Yang nantinya diangkat menjadi P3K Yang terakhir apakah fasilitasi guru dan tenaga kependidikan Untuk penyandang disabilitas sudah masuk dalam skema pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Bapak Ibu yang kami hormati itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDPU hari ini Selanjutnya untuk efektivitas waktu kami persilahkan kepada masing-masing narasumber Untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDPU hari ini Kami berikan kesempatan Kepada Pemda Kabupaten Banyumas Pak Wakil kami berikan waktu seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Namo buddhaya Salam kebatikan Yang kami hormati pimpinan dan anggota RDP Banja Komisi 10 dengan Komda Langsung saja menyambung yang dari Bengkulu Memang betul belum ada pemberitahuan tertulis dari kementerian baik itu kementerian pendidikan Maupun keuangan Hanya lisan saja Ya lisan Kemudian kuota dari pemerintah untuk formasi P3K Untuk Kabupaten Banyumas Banyak 3.000 guru terbagi 3 tahun Kita sudah ngusulkan per tahun 1.000 Yang dikhawatirkan Apabila nanti ternyata itu harus dibebani APBD Maka kita tidak bisa memenuhi 3.000 selama 3 tahun Karena APBD-nya terbatas sekali Kemudian jumlah guru Jumlah guru yaya piyata bakti Di Banyumas itu ada 2.945 Itu terdiri dari 1.332 guru yang usianya di atas 35 tahun Kemudian 1.613 guru yang di bawah 35 tahun Kemudian sisa K2 Yang sudah tes berkali-kali ASN Tetapi enggak lulus-lulus Mungkin ya karena sudah Saingannya juga masih muda-muda ya Itu masih ada 62 orang Yang belum lulus-lulus Ini ada surat juga Aspirasi dari Teman-teman GTK NK35 Saya bacakan saja Tadi nge-bail saya Aspirasi guru-guru Horner Banyumas Yang pertama Permasalahan PPPK Kalau tok sudah mentok Dan itu yang akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah Mereka berharap Masa pengabdian, usia, dan sertifikasi Bisa menjadi bahan pertimbangan Untuk langsung diloloskan Tanpa melalui tes Ini memang kalau dipaksakan tes Kayaknya enggak lulus-lulus Karena sudah mentok Yang kedua Harapan mereka adalah prioritas Untuk yang 35 plus Kalau bisa cukup dengan pemberkasan saja Ini permintaan mereka Kemudian yang ketiga Tenaga pendidik Yang ini agak susah ya Baik penjaga sekolah Maupun perpustakaan Serta guru agama dan guru larga Kami mohon diberikan penambahan kuota Sesuai dengan kebutuhan ASN Di masing-masing wilayah Untuk menutup kekurangan tenaga ASN Ini sudah jalan Yang empat harapan Yang paling utama Mereka tetap kepengen ke pres PNS Untuk seluruh honorer Saya kira itu saja Baik Pak Jadi senada dengan pengkulu ya Tidak ada pemberitahuan tertulis Pemberitahuan lisan ada Kemudian honorer diusulkan Pertahun seribu Dan dikhawatirkan pada tahun ketiga APBN sudah tidak lagi Mencukupi untuk membayar Kemudian ada aspirasi Dari GTK 35 plus Ini saya kira seluruh Indonesia Sama Pak Saya juga mendapatkan beberapa WA Dari teman-teman Banyumas Mungkin mendapatkan nomor saya Dari teman-teman anggota DPRD BDI Perjuangan Menunggu saya untuk hadir di Banyumas katanya Setelah saya dari Seragen Saya bilang bukan dapil Ampun Banyumas jauh Setelah punya bupati Saya kira Cukup semua direpresentasi oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Harapannya adalah Masa pengabdian Sertifikasi Usia Mendapatkan poin khusus Kemudian Mendapatkan prioritas untuk diangkat Yang ketiga adalah Tenaga kependidikan Itu juga mendapatkan Tambahan kuota Yang pertama mungkin saya bisa memberi Penjelasan Karena pada saat Bersama-sama dengan Ses dirjen GTK Waktu kunspik di Seragen Masa pengabdian Sertifikasi Usia Dan lain sebagainya Kemudian Apakah Diperlukan tes Atau tidak Sudah mendapatkan penjelasan yang Cukup bagus Ini karena teman-teman Komisi 10 ini Gementeror gitu ya Teman-teman di Dirjen GTK Supaya Udahlah diangkat aja Gak usah pakai tes Kenapa Tetapi ternyata undang-undangnya Tidak memperbolehkan demikian Maka akhirnya Sampai pada kata tengah Bahwa guru-guru Hanya diberikan tes Terhadap mata pelajaran Yang diberikannya saja Misalnya dia guru sejarah Lah bapak ibu guru ini Hanya akan mendapatkan tes Tentang sejarah Geografi Juga tentang geografi Dan kami yakini Kalau Mata pelajaran yang sudah Diberikan Diampukan Oleh para bapak ibu guru Selama berpuluh-puluh tahun Dalam pengabdiannya Sebagai honorer Itu pun Bapak ibu guru honorer ini Sudah sangat Fasih Sudah sangat Pandai Sudah sangat menguasai Sehingga kami yakin Akan lulus tes Jadi tes itu Untuk memenuhi Persyaratan undang-undang Tidak bisa dilewati Tetapi Pemerintah Dalam hal ini Menikbut Menurut kami Sudah cukup Membantu Dengan memberikan Keringanan Soal-soal tesnya Juga sudah diberikan Beberapa kisi-kisi Di lamannya Kemendikbud Yang bisa dibuka Bisa diakses oleh seluruh guru Untuk bisa dipelajari Untuk merefresh Mungkin kadang-kadang Materi-materi yang diajarkan Di Banyumas Akan berbeda Dengan yang diajarkan Di Landak Karena prioritas Mungkin dalam Sejarah dan lain sebagainya Tetapi ini semuanya Bisa direfresh Ini adalah modal Bagi kita Untuk bisa Menenangkan Teman-teman honorer Supaya tetap Mengikuti Proses seleksi Yang ada tesnya Tapi tesnya ini Di Permudah Kemudian Masa pengabdian Dan usia Ya ada poinnya Betul Kemudian Yang tenaga Kependidikan Masih sedang Dibicarakan Dan kami Tidak akan Lelah Untuk bicara Selamat datang Pak Fikri Jadi nanti Kalau saya Ada panggilan alam Ada yang mengantikan Kemudian Kalau ada Keinginan Apakah Mereka bisa Diangkat menjadi Pegawin Negeri Sipil Tidak bisa Menjawab Itu karena Panja kita ini Mengawasi Kegiatan Pemerintah Program pemerintah Hari ini Dalam proses pengangkatan Honorer menjadi P3K Kalau mungkin Mau jadi PNS Mungkin nanti Kalau memang Pemerintah sedang Mengadakan program Untuk Membuka program PNS Untuk guru Nah itu Pada saat itu Mungkin kita bisa Memperjuangkannya Terima kasih Terima kasih